Selain tindakan pengamanan, pemerintah juga membatasi sementara akses media sosial. Pembatasan dilakukan untuk menekan penyebaran konten hoax dan konten negatif di masyarakat. Pembatasan dilakukan hingga tiga hari ke depan. Yang fitur yang kita prioriskan untuk sementara tidak diaktifkan yaitu video dan foto atau gambar. Mengapa? Karena secara psikologis tanpa kita memberi teks, tanpa kita menyampaikan apapun, kalau video itu bisa langsung kepada emosi. Itu yang kita harapkan. Jadi untuk sementara itu yang kita lakukan dan saya mohon maaf ya. Tapi ini sekali lagi sementara dan tahap yang mudah-mudahan kita bisa cepat selesai. Karena ini juga bermanfaat untuk kita pribadi. Tidak bisa digunakan takedown karena Whatsapp itu individu, Pak. Kita punya 200 juta lebih pengguna ponsel. Hampir semuanya menggunakan Whatsapp. Bagaimana menggunakan, bagaimana kita menangani 100 juta kalau takedownnya individu. Tidak bisa efektif. Bukan, bertahap itu mungkin karena providernya masing-masing juga tidak bisa sekaligus. Kita punya lima provider besar, barangkali tidak bisa sekaligus. Ada yang masih, oh ini kok saya masih bisa, oh ini sudah tidak bisa, ini bergantung nanti teknis di lapangan. Karena koordinasinya juga banyak sekali. Terima kasih.